Saudara, tiga bulan setelah digusur oleh Pembrov DKI Jakarta, puluhan warga di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara kembali membangun tempat tinggal mereka. Ya, meski sudah disediakan rumah susun sebagai tempat relokasi, warga pun bergeming karena tuntutan ganti rugi mereka hingga kini masih belum dipenuhi. Inilah kondisi terakhir di lokasi bekas penggusuran Pasar Ikan di Penjaringan Jakarta Utara saat kami pantau selasa sore kemarin. Puluhan rumah semi-permanen kembali berdiri di atas puing bangunan yang digusur bulan April lalu. Sejumlah warga pun sudah mulai beraktifitas seperti biasa, seperti mencari ikan maupun berjualan. Warga berdalih persoalan ganti rugi yang tak kunjung dipenuhi Pembrov DKI membuat mereka terpaksa kembali lagi ke lahan yang pernah mereka tinggali selama puluhan tahun ini. Ya, rasanya ya ganti rugi belum ada. Saya nunggu keputusannya, Pak rumah ganti rugi pasti bangun lagi. Iya, kita mau ngontrol, duit nggak punya. Ya, Pak rumah susun, tapi kerjaannya di pelabuhan sini jauh. Ungkus berapa? Ganti umpungnya aja, kalau masih bisa di tempatnya. Kita masih mau nekatin, tapi kalau nggak ya tolong pemerintah itu harus ngertiin lah. Ganti untung itu bangunan kita. Jadi tetap masih bertahan di sini? Iya, masih tetap bertahan di sini. Sementara itu, Pembrov DKI juga sudah mulai merevitalisasi kawasan pasar ikan. Selasa sore, petugas dinas tata air mengukur lokasi untuk membangun tanggul penahan air laut atau sitpail. Pajang segmen yang sekarang tetap 300 dulu. 300 dulu, iya. Di harapkan tahun ini, yang segmen daerah sini dipaksa harus keluar tahun ini. Tiga bulan lalu, tepatnya di bulan April, ratusan rumah warga di akuarium pasar ikan penjaringan digusur. Rencananya di lahan ini, Pembrov DKI Jakarta akan merevitalisasi museum bahari. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!